Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan membahas bab 3 Aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan Pada pertemuan kali ini, kita khusus akan membahas tentang produksi Materi yang akan kita bahas kali ini meliputi Yang pertama, definisi kegiatan produksi Yang kedua, jenis-jenis nilai guna barang itu jasa Yang ketiga, faktor-faktor produksi Dan yang keempat, jenis-jenis bidang usaha produksi Peta konsep bab 3 terdiri atas beberapa pokok bahasan Di antaranya yaitu, pertemuan yang lalu kita sudah membahas kelangkaan dan kebutuhan manusia Kemudian, tindakan prinsip dan motif ekonomi Sedangkan, kegiatan ekonomi berada pada urutan ketiga Kegiatan ekonomi manusia secara umum dibagi menjadi tiga Yaitu, yang pertama adalah produksi Yang kedua adalah distribusi Dan yang ketiga adalah konsumsi Baik anak-anak, sekarang kalian siapkan catatan Kemudian, kalian simak video berikut ini Si unyil, yuk kita kemon Yup, ini dia, baso instan Baso instan yang satu ini diproduksi dengan teknologi moderno Jadi cocok banget deh, buat disajikan menjadi sup hangat yang nikmat dan bergizi Ini dia, bahan utama pembuat basonya Daging sapi yang digunakan adalah daging sapi murni berkualitas Dengan kategori CL95 Artinya, komposisi daging sebanyak 95% Dan sisa lemaknya cuma ada 5% saja Daging sapi kemudian digiling kasar Tujuannya untuk memudahkan proses pencampuran Dan pembentukan baso nantinya Nah, biar rasa basonya makin enak Diperlukan juga beberapa campuran bumbu sebagai penyedap Ada juga tepung tapioca sebagai pengikat Dan pembentuk tekstur adonan baso Lanjut, daging yang sudah digiling Dicincang bersamaan dengan bumbu yang sudah disiapkan sampai merata Campuran es batu diperlukan sebagai pembentuk tekstur kenyal Mirip pasta pada adonan baso Sebanyak 100 kg daging sapi bisa dicincang sekaligus dengan mesin ini Setelah 10 menit dicincang, saatnya adonan siap dibentuk menjadi baso Plum, plum, plum Wah, tuh lihat Baso yang sudah dibentuk langsung nyemplung ke air pemasakan Dengan alat ini bikin baso jadi lebih cepat dan ukurannya seragam Ada dua tahapan pemasakan dengan teknik water cooking seperti ini Untuk memenuhi standar identifikasi bahaya dalam makanan Satu persatu baso bakal melewati metal detektor Biar enggak ada benda atau logam berbahaya yang ikut terbawa Baso-basonya sudah siap untuk dikemas nih Dengan mesin modern ini, setiap 8 butir baso dikemas ke dalam satu wadah secara otomatis Penggunaan mesin juga bertujuan untuk menghindari kontaminasi Akibat sentuhan langsung dengan manusia Dijamin baso tetap higienis dan aman Setelah kalian menyimak video tadi Hal apa yang menjadi catatan kalian? Apakah kalian sudah memiliki gambaran tentang produksi? Baik, sebagai bahan diskusi Kita coba jawab beberapa pertanyaan berikut ini Silahkan kalian perhatikan dengan baik Apa yang dimaksud dengan produksi? Yang kedua, apa tujuan dari produksi? Yang ketiga, apa saja faktor-faktor produksi itu? Yang keempat, hal apa saja yang harus diperhatikan ketika kita akan melakukan produksi? Dan yang kelima, terdiri atas apasajakah bidang produksi itu? Berapa hal yang harus diperhatikan ketika akan melakukan produksi yaitu Yang pertama, barang apa saja yang akan dihasilkan atau what Kedua, bagaimana memilih faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang atau how Dan yang ketiga, kepada siapa barang produksi itu didistribusikan atau whom Akah kalian tahu apa perbedaan produsen dengan produksi? Produsen merupakan orang atau pihak yang melakukan produksi barang atau jasa Nah, sedangkan untuk definisi produksi, kalian simak urayan berikut ini Produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang atau jasa Atau kegiatan menambah nilai guna suatu barang atau jasa Tiga tahapan produksi adalah Satu, input Kegiatan memasukkan bahan-bahan yang akan diolah seperti bahan baku dan bahan tambahan Misalnya, pada video tadi berupa tepung, daging, dan bumbu rempah-rempah Yang kedua adalah proses Merupakan tahap di mana produk-produk itu diolah atau diproses Contohnya adalah Pemprosesan adonan bakso di mesin penggiling dan pencetak Dan yang ketiga adalah output Merupakan hasil dari tahap pemprosesan produk Berupa produk baru yaitu bakso instan Upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi dapat dilakukan melalui Pertama, intensifikasi Yaitu upaya meningkatkan hasil produksi dengan memperbaiki metode kerja dan meningkatkan produktivitas Contohnya adalah dengan Melakukan pemilihan bibit unggul dan pupuk yang tepat dalam bidang pertanian Yang kedua, ekstensifikasi yaitu upaya meningkatkan hasil produksi dengan menambah faktor produksi Misalnya menambah tenaga kerja dan bahan baku Yang ketiga yaitu diversifikasi merupakan upaya meningkatkan hasil produksi dengan mengembangkan atau menambah keanekaragaman jenis hasil produksi Misalnya menambah beberapa varian rasa pada produk makanan Yang keempat, rasionalisasi yaitu upaya meningkatkan hasil produksi dengan menerapkan sistem manajemen yang lebih efektif dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi Misalnya untuk menghemat upah digunakan mesin-mesin baru yang mutakhir Nilai guna merupakan nilai atau manfaat dari barang atau jasa Dalam hal ini menunjukkan tingkat kepuasan yang diraih oleh seseorang setelah menggunakan barang atau jasa Semakin tinggi kepuasan yang diperoleh, maka semakin tinggi pula nilai guna barang atau jasa tersebut Nilai guna barang atau jasa terdiri atas Satu, nilai guna bentuk atau form utility Yang kedua, nilai guna tempat atau place utility Yang ketiga, nilai guna waktu atau time utility Dan yang keempat, nilai guna milik ownership utility Nilai guna bentuk atau form utility Benda akan lebih terasa kegunaannya atau memiliki nilai guna yang lebih tinggi apabila bentuknya berubah Misalnya beras yang diolah menjadi nasi atau balok kayu yang diolah menjadi perabot rumah tangga Seperti lemari dan meja Kegunaan tempat atau place utility Suatu benda akan lebih tinggi nilai dan manfaatnya untuk mempenuhan kebutuhan manusia Jika benda itu dipindahkan tempatnya Misalnya pasir dan batu di sungai Akan lebih bermanfaat setelah dipindahkan ke kota sebagai bahan bangunan Kegunaan waktu atau time utility Suatu benda akan lebih tinggi gunanya apabila dipakai pada waktu yang tepat Misalnya payung dan jas hujan akan sangat bermanfaat apabila dipakai saat hujan turun Kegunaan milik atau ownership utility Suatu benda akan sangat bermanfaat setelah benda tersebut dimiliki secara sah Misalnya sepatu dan tas yang ada di toko Akan dapat digunakan bila sudah dibayar atau dibeli dari toko tersebut Setelah membahas macam-macam nilai guna Selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor produksi diantaranya yaitu 1. Faktor alam 2. Faktor tenaga kerja 3. Faktor modal 4. Faktor kewirausahaan Mari kita bahas satu persatu Yang pertama faktor alam Adalah jenis faktor produksi yang termasuk di dalamnya bahan-bahan mentah untuk selanjutnya diolah menjadi produk Misalnya udara, tanah, air, dan lain sebagainya Tenaga kerja adalah faktor produksi yang berperan untuk mengelola sumber daya lainnya Yang meliputi upaya fisik dan mental berupa pengetahuan dan keterampilan yang diberikan individu dalam proses produksi Tenaga kerja secara umum dibagi menjadi tiga yaitu tenaga kerja terkidik yang dihasilkan melalui pendidikan formal seperti dokter, arsitek, dan guru Yang kedua adalah tenaga kerja terlatih yang dihasilkan melalui latihan Contohnya adalah montir, tukang cukur rambut, dan supir Yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik Keahliannya dapat dilakukan semua orang Tidak perlu pendidikan formal atau pelatihan Contohnya adalah tukang angkut dan tukang parkir Yang ketiga adalah modal Terdiri atas modal tetap yaitu Barang modal yang dapat digunakan lebih dari satu kali Contohnya adalah mesin dan kendaraan Sedangkan yang kedua yaitu modal lancar yaitu barang yang penggunaannya habis dalam satu kali pakai Misalnya bahan mentah dan bahan baku Dan yang terakhir yaitu faktor kewirausahaan Adalah sikap mental atau suatu kemampuan berpikir kreatif dan berperilaku inovatif Dibagi menjadi tiga yaitu kemampuan manajerial, kemampuan teknis, dan yang ketiga kemampuan organisasi Selanjutnya adalah bidang usaha produksi Terdiri atas antara lain Satu ekstraktif Dua agraris Tiga industri Empat perdagangan Dan yang kelima adalah jasa Bidang usaha ekstraktif adalah kegiatan produksi yang bergerak di bidang pengambilan atau pemanfaatan sumber daya alam secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu Contohnya adalah pertambangan Yang kedua adalah bidang usaha agraris Adalah bentuk produksi yang kegiatannya bergerak di bidang pengelolaan tanah Misalnya pertanian dan perkebunan Yang ketiga di bidang usaha industri Merupakan kegiatan dalam produksi yang bergerak di bidang pengelolaan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi ataupun bahan jadi Misalnya adalah industri otomotif Dan yang keempat Bidang usaha perdagangan merupakan bentuk produksi yang bersifat menambah nilai guna barang dengan cara kegiatan menjual barang dari produsen ke konsumen Yang terakhir adalah bidang jasa Merupakan bidang produksi yang bertujuan memberikan pelayanan kepada konsumen Misalnya adalah rumah sakit, barbershop, rumah makan, transportasi, dan lain sebagainya Demikian pembahasan ibu tentang materi produksi Sampai jumpa pada pokok bahasan selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh